In Can Session In Can Session merupakan film horor Taiwan yang terbaru tayang di Netflix sejak 8 Juli 2022 jadi ini baru banget ya teman-teman film ini merupakan film horor terlaris sepanjang masa di negara pulau Formosa tersebut In Can Session mengisahkan perjalanan Reli Ronan menghadapi kutukan yang menimpa dirinya setelah ikut terlibat melanggar tabu dan pantangan sebuah kepercayaan pada 6 tahun yang lalu saat itu Ronan dan pacarnya Chen Dong bersama sepupu Dong Yuan tergabung dalam sebuah kelompok pemburu hantu dan datang ke sebuah desa terpencil di desa tersebut tinggal warga bernama Chen yang memiliki kuil dan upacara agama khusus konon ada sebuah terowongan terkutuk dan terlarang untuk dimasuki di kampung tersebut ketika Ronan dan tim dalam perjalanan kesana mereka tampak melindas sesuatu saat diselidiki ternyata ada sebuah patung kecil yang tersangkut di bawah mobil mereka patung tersebut konon masih bagian dalam upacara penyembahan Bunda-Buddha yang dilakukan klan Chen Ronan tiba-tiba mual dan muntah-muntah namun mereka tetap melanjutkan perjalanan meski wajah Ronan mulai pucat saat tiba di kampung terpencil itu Ronan baru tahu bahwa dirinya bukan termasuk orang yang diundang oleh warga Chen ke upacara tersebut ia pun diminta pulang kembali sendirian namun setelah setelah bernegosiasi Ronan diperkenankan untuk tetap berada di kampung tersebut dengan syarat tidak mengganggu ataupun ikut dalam upacara itu dengan fisik yang semakin payah Ronan pun tetap berada di kampung itu akan tetapi Ronan meski dalam perkenalan dengan pendeta dan tetua di kampung tersebut saat melakukan upacara awal Ronan diberitahu bahwa Bunda-Buddha menyukai manusia yang ada dalam perut perempuan tersebut Ronan kaget mengetahui bahwa dirinya sedang hamil padahal mereka sama sekali tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya di sisi lain Yuan merasa timnya membuang-buang waktu dalam mengerjakan konten yang dirasa akan bisa mendulang trafik mereka pun nekat untuk melanggar perintah adat tersebut 6 tahun kemudian Ronan telah kembali pulih dari kejadian traumatis yang ia alami dan berhasil mendapatkan kembali hak asuh anaknya Dudu Ronan pun bahagia bisa kembali bersama Dudu dan menjemputnya dari panti asuhan selama di panti Dudu sudah dianggap sebagai seorang anak oleh manajer panti tersebut Ming Ming pun dianggap sebagai ayah oleh Dudu namun ketika Dudu mulai kembali bersama Ronan satu persatu kisah horor pun muncul termasuk memaksa Ronan kembali berurusan dengan kutukan yang menimpa dirinya sejak 6 tahun lalu In Concession merupakan film horor Taiwan garapan Kevin Kuo ia menulis film ini bersama dengan Chang Chui Selain sebagai sutradara dan penulis Kevin Kuo juga menyunting sendiri film dengan gaya dokumenter ini Film yang menggunakan bahasa Mandarin dan China Taiwan ini resmi rilis di Taiwan pada tanggal 18 Maret 2022 dan menjadi keebohan di negara tersebut In Concession berhasil mendulang box office sebesar 5,7 juta USD dan menjadi film terlaris Taiwan tahun ini sekaligus film horor Taiwan terlaris sepanjang masa pada Juni 2022 Netflix mengumumkan akan mendistribusikan film yang sempat ditayangkan di Network of Asia Fantastic Film dan Far East Film Festival ini pada 8 Juli 2022 secara global nah penasaran dengan film ini? katanya sih film ini horor banget jadi buat kalian yang pengen nonton film ini siapkan popcorn oke buat kalian yang gak suka film horor jadi di skip aja buat kalian yang suka film horor silahkan klik link group yang ada di kolom deskripsi video ini jadi kalian tinggal klik atau ketik film In Concession atau kita akan siapkan link khususnya buat kalian untuk langsung bisa mengakses film ini oke jadi buat kalian yang ingin menonton online film ini silahkan langsung klik aja link link yang ada di kolom deskripsi video ini oke teman-teman semoga bisa bermanfaat semoga terhibur nantinya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini dan jangan lupa like komen dan share sampai berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax